Hey guys, welcome to the screen. Setelah menyaksikan Godzilla X Kong The New Empire, ada satu hal yang paling gue sadari adalah semakin beringkasnya monster hadir di film Monster Fars, akan semakin memuaskan para penggemarnya. Tidak ada yang lebih keren dibandingkan ada dua monster atau bahkan lebih yang bug Big Buddha yang lebar, itulah ciri khas dari Monster Fars. Setelah menyaksikan Godzilla X Kong, gue jadi teringat lagi dengan beberapa film-film sebelumnya. Sejauh ini, Legendary Fiction dan juga Warner Bros. sudah menerlukan 5 film dari Monster Fars. So, di video kali ini kita akan memberikan top 5 dari film Monster Fars berdasarkan kepuasan menonton, karena memang ada beberapa film yang mungkin cukup cuma sekali aja tonton, karena kurang puas, biasa aja gitu. Tapi, ada beberapa film Monster Fars yang boleh kalian tonton 2, 3, sampai 5 kali, karena memang sekeran itu. Jadi, di video kali ini kita akan urutkan mana film Monster Fars yang biasa saja sampai ke the best menurut kita, guys. So, sekarang langsung saja kita ke urutan ke-5, mohon maaf banget. Urutan ke-5 harus dipegang oleh Godzilla pada tahun 2014. Godzilla 2014 ini disutadari oleh Garrett Edwards. Nah, di tahun 2014 ini menjadi awal kelahiran dari Monster Fars dengan dirilisnya film Godzilla. Kemudian juga dibintang oleh para pemeran Assemble, termasuk ada Aaron Taylor Jensen, ada Ken Watanabe, ada David Strathrain, kemudian Elizabeth Olsen, Sally Hawkins, dan juga Brian Cronston. Film ini mengisahkan sekelompok manusia, termasuk diantaranya ada tentara dan juga ilmuwan. Mereka harus terjebak di antara pertarungan Godzilla melawan 2 monster berbahaya yang disebut dengan Mewto. Film Godzilla ini mencoba untuk membumikan drama dan juga karakter manusianya dengan hasil yang sangat beragam. Meskipun memang hasilnya cukup baik dan juga mendapatkan hype juga kengerian dari Godzilla, tapi mohon maaf memang Godzilla 2014 ini lebih banyak unsur drama manusianya. Bahkan kalau mau dihitung, screen time dari Godzilla, dari film Godzilla ini hanya terhitung total ya kurang lebih 8 menitan di filmnya sendiri gitu. Jadi seolah-olah Godzilla disini hanya menjadi bayang-bayang saja. Jadi itu membuat gue kurang puas dengan Godzilla 2014. Tapi kalau kalian nanya apakah Godzilla 2014 ini layak menjadi pembuka dari Monster Fars? Kita langsung jawab sangat layak karena nggak akan ada film sekeren sekarang tanpa adanya film yang biasa saja dari Godzilla 2014. Karena menjadi pembelajaran dari tim dan juga sutradara untuk meningkatkan kualitas dan juga keinginan para fans. Tapi mohon maaf, memang kita harus meletakkan Godzilla 2014 di urutan kelima guys. So sekarang mari kita berlanjut ke urutan keempat dari film Monster Fars. Tentu saja ada Godzilla King of the Monsters yang rilis di tahun 2019. Film ini disutradara oleh Michael Doherty, 5 tahun setelah film pertamanya dirilis, Godzilla kembali ke layar lebar untuk mempertahankan mahkotanya sebagai raja dari Monster. Godzilla King of the Monsters masih membawa bintang-bintang lamanya, salah satunya ada Watanabe, Straight Air, dan juga Hawkins yang mengulangi peran mereka dari film aslinya. Tapi juga disini ada pemeran baru termasuk ada Kyle Candler, ada Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Charles Dance, dan juga Zhang Ziyi. Film ini mengisahkan sebuah organisasi ekoteroris yang membangkitkan King Ghidorah, yang kemudian memanggil monster-monster lainnya, kemudian memaksa Godzilla untuk melawan mereka semuanya. Yap, sama seperti film sebelumnya di Godzilla 2014, film ini memang masih belum bisa memperbaiki kemistri dan juga cerita dari manusianya, dan juga tidak bisa adil dengan keadaan skrintan dari monsternya. Tapi apakah film ini layak untuk dinikmati? Yap, layak banget, karena disini gue puas bagaimana pertarungan antara Godzilla melawan King Ghidorah, itu memuaskan banget. Tapi memang unsur-unsur drama dan juga monster ini yang kurang sinkron yang membuat gue merasa bahwa mereka baru mulai tahap penyempurnaan sejak beberapa kritik-kritik yang terjadi di Godzilla 2014. Godzilla seolah-olah tidak lebih bersinar daripada manusianya, guys. So, sekarang mari kita berlanjut ke urutan ketiga dari film Monster First ini, diduduki oleh, sorry banget, disini ada Godzilla X Kong The New Empire yang dirilis di tahun 2024. Film ini disudari oleh Adam Wingard, memang di urutan ketiga bukan berarti filmnya jelek, masih sangat layak kalau kalian mau tonton 2 atau 3 kali, karena ini bug-bug monsternya keren banget. Tapi memang disini, ya lagi-lagi screen time dari Godzilla menurut gue agak minim, bukan suatu kekurangan, tapi disayangkan. Gue berharap bahwa Godzilla ini lebih banyak lagi, tapi apakah tidak cukup? Apakah kurang puas? Gue puas banget, tapi memang disini kita lebih menekankan bahwa di film ini Kong itu lebih baik daripada Godzilla. Jadi seolah-olah seperti itu, guys. Tapi apakah film ini jelek? Sama sekali tidak. Kita, gue sangat terpuaskan dengan Godzilla X Kong The New Empire ini karena bener-bener memperlihatkan, apalagi terutama dari CGI di siang harinya itu adalah salah satu the best menurut gue, dan juga bagaimana kerjasama antara Godzilla dan juga Kong melawan Skarking dan juga Simo, itu bener-bener the best. Ya, lagi-lagi gue berikan di urutan ketiga karena memang ada beberapa kekurangan-kurangan tersebut dibandingkan film-film dari urutan kedua dan juga pertama. So, sekarang mari kita berlanjut ke urutan kedua, ada Kong School Island yang dirilis pada tahun 2017. Disutadarai oleh Jordan Fog Robert, film Kong School Island pada tahun 2017 ini merupakan sebuah kejutan yang sangat menyenangkan ketika dirilis. Berlatar belakang pada tahun 1973 dan dibintang oleh jajaran pemain yang mengesankan, termasuk di situ ada Tom Hiddleston, ada Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, dan terakhir ada Small L. Jackson. Film ini mengisahkan sekelompok ilmuwan dan juga tentara yang melakukan perjalanan ke Pulau Tengkorak yang belum pernah dipetakan sama sekali. Nah, di Pulau Tengkorak ini, mereka akhirnya bertemu dengan kera raksasa yang dikenal dengan Kong dan terlibat dalam pertarungan untuk bertahan hidup saat Kong melawan makhluk-makhluk berbaya di pulau tersebut. Secara objektif, memang gue akui kalau Kong School Island ini adalah menurut gue film Monster First terbaik. Tapi memang karena ada film satu ini nantinya di urutan pertama yang membuat dia menjadi urutan kedua. Tapi kalau kalian nanya apakah film ini layak ditonton dua kali? Sangat layak, bahkan 5-10 kali sangat layak karena film ini benar-benar menampilkan dan juga berimbang antara drama manusianya dan juga kehidupan dari monsternya. Di sini benar-benar ditekankan kalau Kong itu adalah bintang utama dari filmnya, bukan seperti film-film Monster First sebelumnya yang seolah-olah Godzilla cuma menjadi bayang-bayang saja, menjadi film saja, manusialah menjadi bintang utama. Tapi semua itu benar-benar diperbaiki di film School Island ini di mana Kong adalah bintang utamanya, benar-benar kita respect dengan karakter ini, juga dengan karakter Jia yang hadir benar-benar membuat kita mengingatkan film-film Kong terdahulu lah, film-film sebelum Monster First ini. Jadi benar-benar ditekankan dan gue suka juga hubungan antara Tommy Dalston, si Loki ini dengan Brie Larson, di sini benar-benar keren, sehingga membuat kita simpatik dengan manusianya dan juga simpatik dengan monsternya. Salah satu yang memuaskan juga adalah pertarungan antara Kong dan juga para monster itu benar-benar keren banget dan terpuaskan. Dan film School Island ini layak menjadi film Monster First terbaik. Nah, ngomongin soal terbaik, tentu saja ada yang lebih terbaik lagi. Sekarang sampai lagi kita diurutan pertama dari film Monster First, dipegang oleh Godzilla vs Kong yang rilis di tahun 2021. Film ini disudarai oleh Adam Wingard dan dia benar-benar belajar dengan beberapa kesalahan dan juga kekecewaan penonton dari film Monster First sebelumnya. Sehingga hadirlah Godzilla vs Kong yang benar-benar memorable dan layak banget untuk kalian tonton 2-10 kali karena di film ini benar-benar adil. Cerita manusianya, cerita monsternya dengan hadirnya karakter baru selevel Mechagodzilla itu benar-benar membuat kita layak banget untuk melihat pertarungan mereka. Dan kalau selama ini kita beranggapan Godzilla itu yang terkuat karena dia punya badan yang nggak bisa ditembus dengan apapun. Roket pun nggak bisa nembus gitu ya. Tapi dengan hadirnya Mechagodzilla yang dibuat seperti robotik seperti itu, akhirnya kita menyadari bahwa ada juga yang sekuat dengan Godzilla dan itu adalah robot dan cukup masuk akal. Jadi pertarungan mereka benar-benar keren. Sebelum bertarung dengan Mechagodzilla, di sini Godzilla dan juga Kong punya screen time yang sangat tepat di mana mereka bertarung bersama dan juga kayak seolah-olah bermusuhan. Kalau di Avengers itu kayak Civil War lah gitu ya. Dan akhirnya mereka bekerja sama. Karena memang dari segi cerita klasik dan juga banyak sekali diterapkan film-film yang melabel mereka versus. Tapi di sini berbeda karena Monsterverse ini benar-benar membuat ancaman itu level-level, benar-benar level menghancurkan sangat besar gitu. Karena dari sisi manusia kita bisa melihat wah gila ini para monster benar-benar bertarung gitu. Dari sisi monster benar-benar kelelahan karena sosok Mechagodzilla ini benar-benar level kecanggihannya luar biasa dan akhirnya kita mengakui bahwa Mechagodzilla itu layak menjadi lawan dari Godzilla. Jadi sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan apa yang sudah kita jabarkan tadi kalau Godzilla vs Kong adalah film terbaik? Buatnya yang kedua adalah Kong Skull Island dan juga beberapa deretan tadi guys. Kalau kalian kurang setuju silahkan berikan top 5 versi kalian dari film Monsterverse ini guys. Thank you buat teman-teman sudah menyelesaikan video update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Terima kasih.